Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat ini buku pertama aku harganya 55 ribu kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun belinya di Shopee klik aja linknya di deskripsi box dan buat teman-teman yang mau beli e-booknya juga ada buat yang tinggal di luar negeri jadi nggak usah beli bukunya beli e-booknya aja jadi bisa baca di handphone cari aja di playstore itu ada buku jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin 0813 1543 05 langsung aja ya aku akan bacain testimoninya ini dari ini teman-teman kalau ngikutin video aku pasti tahu ya ini dari Mas Rituan di Jogja jadi Mas Rituan ini pernah ngirim testimoni teman-teman kepengen menikah udah ada calonnya tapi sama orang tua belum disetujui karena Mas Rituan ini belum kerja sesuai bidangnya jadi udah jurusannya tuh hukum ya tapi belum bekerja disesuai bidangnya pada saat itu Mas Rituan lagi ngebantu usaha orang tua jadi buka ekspedisi gitu kemudian usahanya alhamdulillah jadi rame ya tapi Bapak dari Mas Rituan ini kepengennya namanya kamu udah dikuliahin gitu ya kuliah lah sesuai bidang kamu eh kuliah lah kerja lah sesuai bidangnya kamu hukum gitu kan dan Mas Rituan akhirnya mencoba mencari pekerjaan dan alhamdulillah dapet sampai akhirnya sekarang udah diizinin menikah dan sudah menikah kita baca testimoninya ya Assalamualaikum Mbak Mil Waalaikumsalam saya Rituan dari Jogja kalau Mbak Mil ingat dulu saya pernah ngasih testimoni tentang solawat hari ini aku putuskan untuk membuat testimoni solawat kembali setelah aku benar-benar merasakan keajaiban dari solawat sendiri karena aku pengen kasih testimoni yang real kepada teman-teman juga kalau Mbak Mil ingat dulu aku pernah cerita tentang pernikahanku yang belum dirustui karena belum ada kerjaan dengan solawat aku bisa mendapatkan pekerjaan sesuai jobku di dunia pengacara dan dirustui menikah singkat cerita Mbak Februari kemarin akhirnya aku menikah Mbak selama proses menuju menikah tidak spesial pun aku minta biaya orang tua aku hanya solawat terus supaya semua lancar cukup dengan tabunganku sendiri kodarullah Mbak Mel dari catering dan lain-lain aku bisa melanasinya kira-kira hampir 40 juta Masya Allah aku hitung itu untuk menikah tanpa biaya bantuan orang tua cukup kalau di logika mana bisa aku punya uang segitu dengan gajiku yang UMR hanya aku pasrah sama Allah niatkan nikah untuk ibadah dan solawat terus Mbak setelah itu keajaiban solawat berikutnya adalah setelah menikah aku putuskan Mbak Mel untuk mengabdi diri di salah satu lembaga bantuan hukum di Jogja yang membantu orang-orang yang tidak mampu dalam menghadapi masalah hukum selama solawat aku dipermudah dalam bertemu relasi yang aku sempat berpikir mana mungkin bisa punya relasi yang cukup dikenal namanya dan rezekiku terasa cukup apalagi dengan solawat aku bisa meminjami sedikit orangtuaku uang untuk usaha 2 juta dengan niat ikhlas aku pinjamkan Alhamdulillah orangtuaku gak lama kembalikan uang itu jadi 5 juta mbak aku sekarang belajar istikomah solawat munjia 100 kalimba ditambah solawat Jibril dan mulai rajin untuk kobliyah subuh semoga testi ini menjadikan teman-teman yang lain untuk tetap istikomah aku bahkan tidak pernah lepas dari tasbih digital kemanapun pergi atau ketemu relasi begitu saja mbak testi dari aku sehat selalu Mbak Mel dan keluarga terima kasih menginspirasi saya dan keluarga Masya Allah seneng deh ya ini cowok loh temen-temen ya jarang-jarang ya kalau cowok tuh mau pakai tasbih ya di jari kemanapun dia pergi gitu karena suamiku sendiri aja gak pakai tasbih di jari loh gitu ya karena memang dia kalau baca salawat lebih seneng tiap abis sholat jadi kalau sampai aktivitas dia gak baca saat pakai tasbih dia cuma mungkin baca dalam hati gitu kan ya Masya Allah banget itu adalah bentuk dari upaya atau usahanya Mas Ritwan supaya bisa isi koma temen-temen nih yang lagi pada punya masalah pengen nikah gak ada modal pengen nikah belum ada calonnya pengen nikah gak direstuin udah baca salawat salawat apa terserah Mas Ritwan bacanya pada saat itu ya waktu awal belum direstuin bacanya salawat Jibril aku ingat gitu ya Mas Ritwan ya bacanya salawat Jibril kemudian sekarang Alhamdulillah udah mulai isi koma baca 100 munjiat bahkan udah mulai tambahin Kobliyah Subuh ya mana nih temen-temen yang mungkin salatnya belum sama Kobliyah minimal kita tambahin dalam satu hari ya salat wajib kita tambahin Kobliyah Subuh aja nanti setelah Kobliyah Subuh akan bertambah lagi tuh temen-temen kita mulai ngejalanin Kobliyah Badiyah di salat-salat yang lain dimulai dari Kobliyah Subuh aja dulu ya Masya Allah banget deh Subuh itu apa ya yang pernah aku denger ya itulah yang menentukan kesaharian kita kalau kita di subuhnya udah buruk udah gak salat subuh boro-boro Kobliyah salat subuh juga gak berantakan di kesaharian kita tapi ketika kita subuh salat tambahin lagi ngaji ada Kobliyah subuhnya juga wah dasyat banget temen-temen insya Allah banget ya temen-temen jadi ayo baca salawat baca deh salawat temen-temen sabar insya Allah satu persatu yang menjadi hajat ya temen-temen itu di hijabah satu persatu yang menjadi masalahnya temen-temen itu diselesai sama Allah percaya gak? kalau masih gak percaya buktikan sendiri kan mungkin kalau nonton video kadang masih ada yang mikir ini bener gak sih? jangan jangan nih mbak Mel bohong nih ini testimoninya semuanya bohong nih apalagi namanya kadang aku tutup ya aku profil aku tutup gitu kadang kan gak semua orang maut kelihatan gitu kan apalagi kalau yang masalahnya utang pasti ada malunya juga ya jadi ya aku tutup tapi mungkin kalau yang gak percaya ini kayaknya bohong nih karena banyak juga yang cat aku apa benar itu yang ditestimuni itu apa benar di Youtube gitu kan masih banyak yang meragukan kalau kalian ragu kalian buktikan aja sendiri baca salawat sendiri jabanin dan rasakan sendiri manfaatnya rasakan sendiri keajaiban-keajaibannya cobain istikomah tapi ya jangan baru hari ini baca besok baca terus gak baca-baca lagi istikomah baca setiap hari istikomah dimulai dari yang paling sedikit deh 10 salawat tiap habis salat salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad buat pemula nih bagi yang berat banget baca salawat ya 10 100 aja dulu sehari sebelum salat 10 habis salat 10 jadi mau salat tuh baca salawat dulu mau salat nih salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad sambil berdiri mau siap-siap salat gak apa-apa 10 kali dah udah selesai salat udah salamualaikum baca lagi salallahu ala muhammad 10 itu biasa ini istikomahin nanti lama-lama kalian akan bisa bertambah dari 100 200 300 300 1000 2000 5000 itu udah enteng banget udah beda banget udah enteng terasa mudah ya selamat ya masri tuan ya masya Allah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawad dawar rohmad dan semoga segera diberikan keturunan yang soleh soleha ala muhammad amin teman-teman ayo semangat yang belum direstuin yang belum punya modal buat nikah udah deh mungkin teman-teman akan ada yang nanya dari mana masri tuan duitnya masri tuan duitnya katanya tadi kayaknya jajinya UMR taunya tau-tau ada gitu ya masri tuan memang tidak menciptakan secara detail gitu ya dan kita juga gak nanya ya gak nanya secara detail jadi yang aku tau ya teman-teman karena sepengalaman aku juga waktu menikah dulu memang rezekinya tuh tiba-tiba ada aja teman-teman tiba-tiba ada om ngasih ada saudara ngasih ada teman-teman ngasih tiba-tiba seperti itu ada yang ondangan gitu ya ada yang aku gak bisa dateng nih aku titip aja ya itu ngasihnya jauh-jauh hari itu ada bahkan ada yang transfer aku gak bisa dateng aku ini ya kasih satu juta tuh ada teman-teman ya akhirnya tuh terkumpul gitu loh untuk bayar tuh Masya Allah banget jadi jangan patah semangat kita punya Allah teman-teman yang gak direstuin jangan patah semangat kalian punya Allah kalian izin dulu sama yang punya hati kalian gak diizinin sama orang tua ngomong sama Allah pemilik hati orang tua kalian gak diizinin sama calon mertua ngomong sama Allah pemilik hati mertua gitu loh teman-teman ya tapi kalau kalian udah ngomong sama Allah udah deketin Allah udah sholawatan udah benerin sholat kalian malah makin dijauhkan berarti memang bukan dia yang terbaik Allah mau kita dapat yang lebih baik Allah mau teman-teman dapat yang terbaik dapat yang jauh lebih baik dari dia ya semangat aja sholawatannya kejarnya ampunan Allah jangan kejar hasil insya Allah doa kalian diizabah aku ingat kembali ya di barusan testimoni dari Mas Ritwan yang dulu ya jadi teman-teman yang punya usaha juga sabar Mas Ritwan dulu pernah cerita usaha ekspedisi orang tuanya tuh tadinya sepi kemudian beliau baca sholawat gak berhenti baca sholawat dan Masya Allah itu jadi rame jadi kalau misalnya kalian masih bingung Mbak boleh gak sih kita sholawatin supaya utang orang tua lunas boleh gak sih bisa gak sih kita sholawat supaya suami kita misalnya utangnya lunas itu bisa jadi sholawat itu lebih ke kita memperbanyak sholawat supaya kita terhapus dosa-dosa kita kita dapat banyak rahmat dari Allah ya dan ketika kita punya doa apapun gak cuma doa buat diri kita dan keluarga kita doa buat tetangga doa buat orang lain gitu ya Insya Allah diijabah sama Allah gitu oke teman-teman makasih udah nonton semoga bermanfaat dan jadi motivasi ya buat teman-teman semangat terus jangan pernah lelah karena ada nikmat di setiap sholawat sekali lagi terima kasih semoga teman-teman yang nonton doa doanya segera diijabah sama Allah ya utang-utangnya lunas amin amin rupiah alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati